Intro Marak balapan liar remaja Paul Restakenderi meminta orang tua awasi anaknya agar tidak terlibat balapan liar yang membahayakan warga Maraknya aksi balap liar oleh sekelombok remaja usai sholat subuh dan tarawih selama ramadhan mengganggu kenteteraman masyarakat karena bunyi motor menggunakan kenal pot prong Kapolresta kendari Kombespol Muhammad Eka Fatur Rahman akan menindak tegas pengendaraan roda 2 dan 4 yang menggunakan kenal pot prong dan memberikan sanksi tilang Kapolresta meminta kepada orang tua agar bijak memberikan kendaraan dan mengawasi anaknya sehingga tidak terlibat balapan liar yang membahayakan dirinya dan orang lain Kendaraan roda 2 atau roda 4 kepadanya tolong diawasi jangan sampai ikut terlibat dengan aksi balap liar yang dilakukan anak-anak remaja kita ini contohnya di jembatan sepanjang jalan jembatan Batramas tadi pagi juga di abadi dalam setiap hari ini dilaksanakan apabila tidak ada pengawasan dari orang tua kami akan melakukan perindakan hukum operasi cipta kondisi antisipasi balapan liar akan dilakukan terus-menerus untuk menjaga keamanan, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas di kota kendari selama bulan suci Ramadan 2023 data saat lantas kendari 239 kendaraan roda 4 dan 2 tercaring rahasia cipta kondisi balapan liar dan berkenal pot prong selama Ramadan dari kendari Mutaruddin Ainyus melaporkan selamat menikmati